Budaya kegiatan belajar-mengajar antara guru dengan siswa sudah sering kita jumpai di dalam kelas Tidak hanya di dalam kelas, faktanya dalam penerapan kegiatan belajar-mengajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja Banyak sekali budaya dalam kegiatan belajar-mengajar yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pendidik Melihat peristiwa tersebut, untuk mendukung berjalannya kegiatan pembelajaran seorang pendidik tidaknya menerapkan budaya 4M Adapun aspek-aspek yang terkandung di dalam budaya tersebut adalah sebagai berikut 1. Mengamati Dimana aspek budaya 4M dalam kegiatan belajar-mengajar, yang pertama ialah mengamati Misal, saya ambil contoh ketika siswa akan melakukan kegiatan pembelajaran materi ekosistem dan lingkungannya misalkan Maka guru hendaknya terlebih dahulu mengajak siswa untuk mengamati lingkungan di sekitar secara nyata dan tidak hanya berdiam di dalam kelas tentunya Dengan aktivitas ini tentu akan meningkatkan kemampuan proses kognitif pada siswa Yang kedua, menganalisis Menganalisis adalah metode selanjutnya setelah mengamati Tentu setiap proses ilmiah tidak akan berhenti hanya dalam pengamatan saja Kita perlu yang namanya analisis Karena inilah yang akan mendorong kemampuan kognitif pada kegiatan pembelajaran Khususnya dalam memunculkan ide pendapat atau prasangka baru Aspek yang ketiga adalah menyimpulkan Menyimpulkan dimana setelah mecahkan setiap masalah Maka untuk mengetahui apa isi atau hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut Diharapkan siswa mampu untuk menyimpulkan dengan penalaran-penalaran secara mandiri Aspek yang terakhir, mengevaluasi Evaluasi disini berarti kemampuan untuk membuat penilaian terhadap suatu ide-ide Baru pada kegiatan evaluasi ini menjadi kemampuan tertinggi Alias aspek yang sangat penting dalam pengembangan proses kognitif siswa Nah, itulah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menanamkan budaya 4M dalam pembelajaran Apakah Anda tertarik untuk melakukannya? Selamat mencoba ya Salam belajar era digital Your creativity and inspiration Terima kasih Terima kasih